Intro Tumpah bes Sinar Hashim Yahmaniko Kesang malis Dengan kobaran nuril marhum Dengan semboyan Kembali bangkit Almarhum Bahagim Asa'an Intro Yayi Haji Hamim Tohari Jazuli Yang akrab di Sabah Kusmi Pendiri amalan dikir jemaah Mujahadah Layliyah Zikrul Ghafilin dan Sumaan Al-Quran Jantiko Mantap Dalam sebuah kesempatan ceramahnya Kusmi menyampaikan bahwa pada suatu saat Kiyai Haji Jazuli bersama Kiyai Mungzir Bahri Atau Kus Mungzir dari Mangun Sari Nganjuk Beliau berdua soan atau bertemu ke rumah Kiyai Haji Hashim Asyari Jombang Kemudian Kiyai Haji Jazuli bertanya kepada Mbak Hashim Asyari tentang silsilah nasab beliau Maaf Kiyai, jika boleh Saya ingin tahu, panjeningan ini putranya siapa Dan cucunya siapa Tanya Kiyai Jazuli Baru sedikit mau menjelaskan, tiba-tiba Mbak Hashim Asyari Kedatangan tamu keturunan Arab Namun Mbak Hashim Asyari tidak memperdulikannya Dan diabaikannya tamu tersebut Karena merasa tidak dihormati, lantas tamu Arab itu Dengan angkuhnya berkata Saya ini seorang Habib, kok kamu tidak menghormati saya Sontak saja Mbak Hashim Asyari marah Seraya berkata Orang mulia itu karena adab Bareng siapa tidak memiliki adab Maka wajib disantap Kata santap yang dipakai oleh Mbak Hashim Asyari ini bukanlah bahasa Arab Melainkan bahasa Jawa kasar Yang artinya digampar atau ditempeleng Maaf, contohnya begini Kalau antum tidak beradab, saya tempeleng antum Sekali lagi maaf ini hanya contoh belaka Kalimat tersebut sebenarnya sudah sering kita dengar Dulu saat kami mondok di pesantren Dan begitu ustad-ustad kami di madrasah mengajarkan akhlak dan adab Ternyata para guru dan ustad kami mengutip dari dawahnya Hadratus Syekh Mbak Hashim Asyari ini Atau dengan ungkapan lain Malai salahul adab fahuwa kathubat Barang siapa yang tidak memiliki adab Maka dia seperti lalat Ini sekilas keterangan dari kami Kemudian selanjutnya setelah Giyaji Hashim Asyari Menggertak tamu yang mengaku Habib tersebut Karena bertamu tanpa adab Lantas Mbak Hashim Asyari berkata kepada Giyaji Jajuli Anak putuku, ora perlu takwai waruh Nasab salah silahku sampai tekau Nabi Adam Kecoba mengsauntoro Artinya, anak cucuku tidak perlu saya beritahu Nasab silsilahku sampai kepada Nabi Adam Kecuali hanya sekilas diantaranya Tutur Mbak Hashim Asyari Kemudian disampaikan oleh Gusmi Di antara tokoh leluhur dari Hadratus Syekh Mbak Hashim Asyari Dan keturunannya dari jalur ayah atau ibu Di antaranya adalah Joko Tingkir Yang menurunkan Pangeran Benowo Menurunkan Mbak Sambu Dikdo Menurunkan Mbak Giyaji Abdul Jeper Menurunkan Cucu Nyai Layinah Menurunkan Cucu Hadratus Syekh Mbak Hashim Asyari Dan Insya Allah kata Gusmi Kedua jalur nasab beliau sampai kepada Sayyidah Fatimah tu'azzara Di akhir tausiah beliau Giyaji Haji Hamim Jazuli atau Gusmi Beliau berharap dan mengingatkan kita Khususnya para nahdiin Untuk menanggulangi dan ikut serta membenahi Agar sinar Hashimiyah itu hidup kembali Dengan kobaran Nur Al-Marhum Dan dengan semboyan kembali bangkit Al-Marhum Mbak Hashim Asyari Begitulah kiranya Mbak Hashim Asyari Sebagai panutan warga nahdiin Tokoh ulama besar di Nusantara Pendiri nahdutul ulama Memberikan teladan dan pelajaran bagi kita semua Bahwa adab itu lebih utama daripada nasab Tidak hanya itu Satu lagi dari guru kami Dari guru beliau seorang Mursid Toreko Naksabendiyah Yang sezaman dengan Waliullah Giyaji Hamid Basurwan Mursid dari guru kami berkata Kalau ada sayyid yang mengencingi musyola atau masjid Lempari batu saja Kesimpulannya bukan kita diajari Untuk tidak hormat dan takdim kepada sayyid atau syarif Sebagai geduriah rasul Akan tetapi harus ada pertimbangan syariat Akhlak dan adab Sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf Segala kebenaran hanyalah milik dan dari Allah SWT Wallahu'ala biswab